Ya ini terima kasih saya kembali lagi dengan saya Agus Ini video kedua saya Mungkin nanti akan mengisi header menu isi footer ini Nanti akan ada perubahan-perubahan dari yang sederhana ini menjadi tidak sederhana Menurut saya, maksud saya isinya gitu loh Jadi akan ada perbedaan Dari yang biasa ini menjadi yang sedikit lebih bagus isi-isinya Karena ini merupakan rangka saja Rangkanya ini kita isi Karena jadi seperti sebuah rumah atau website yang jadi gitu Saya akan mengedit latihan satunya tadi Dan mulai saja Pertama header Mungkin saya akan memberikan warna Gambar sepertinya juga Gambar bisa Tapi saya ingin warna dulu saja Ini warna Nah ini saya akan berikan warna background color Kita lihat Pada bagian div atas ini Berikan background color Misalkan warnanya Hitam Black Hidernya tidak kelihatan Karena hidernya tidak kelihatan Mungkin nanti Hidernya saya akan beri warna Kalau background color Maka dia akan memberikan color ini Tetapi Untuk memberikan warna pada hidernya ini Namanya menggunakan color 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 Or white Nah ini keluar Sudah keluar Sini Menu Menu ini akan ada Home Profile Cross Home Profile Tentang Sama Satunya mungkin Ya udah home profile tentang dulu Tiga Tiga menu Isinya tiga Nah ini Kita nanti disini Kita pertama Dengan Menggunakan Pull Divide di menu Karena ini menu Ini menu Kita gunakan Pull Pull Dan Dalamnya dapat Li Mungkin untuk Teorinya mungkin Saya belum Saya gak tahu Harinya Uli ini apa Mungkin Fungsinya saja Pulsama Li ini Biasanya kalau saya buat Untuk website Website itu Ini untuk Seperti menu Ada titiknya Nah kita coba Aja Home Profile Tentang Ini saya hapus Sudah saya hapus Refresh Nah ini Akan muncul Home Profile Tentang Nah Ini bagaimana Caranya untuk Menghilangkan Tiga titiknya ini Kemudian Membuat Home nya Horizontal Jadi Home Profile Tentang Ini Kita coba Pada bagian menu Menu Pull dulu Tulis Style Take Non Yang berarti Non Sudah hilang Oh Ini Pull nya hilang Terbanyak Titiknya Di hilang Listel Tipe 0 Pada Ul Nah Ini berarti Ul ini kan Mengatasi Ul ini Mengatasi Dari Li Ini Ul Kemudian Dalamnya Li Nah Listel Tipenya Kita pasang Di Ul Karena Kita ini Menghilangkan Ketiga-tiganya Ini Jadi Ul Kita Berikan listel Tipe Maka Li ini Titiknya Akan hilang Kemudian Kita Berikan Menunya Ini Kesana Menu Yang berarti Linya Ini Kesana Sini Home Profil Tentang Ini Kita Masuk Dulu Ke menu Ul Terus Kemudian Li Menu Ul Li Kemudian Kita Berikan Float Left Coba Kita Lihat Apakah Yang Seperti Yang Seperti Ini Ternyata Terdapat Ini Memberikan Baris Baris Apa Baris Batas Antara Home Profil Dan Tentang Ini Maka Kita Akan Berikan Kepada Menu Ul Terlalu Besar Kita Kurangkan Aja Sudah Apa Seperti Ini Tapi Kita Berikan Disini Margin Margin Right Coba Right 20 Tisal Oh Maaf Mungkin Margin Left Min Min 80 Kita Kurangkan Baris Kenapa Harus Margin Left Yang Diberi Pada U Li Kok Enggak Diberikan Kepada Margin Ul Karena Ul Dan Li Ini Yang Berarti Menandakan Bahwa Yang Diberikan Jarak Adalah Li Profil Dan Tentang Sedangkan Ul Ini Kalau Kita Berikan Margin Left 200 Maka Yang Bergerak Ini Semua Ininya Bergerak Tetapi Tanpa Ada Batasnya Kita Lihat Saja Ini Kita Ilangkan Kodenya Margin Left Kita Pindah Nah Yang Bergerak Tiga 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 Ini Pindah Kesini Dan Yang Harus Kita Berikan Berikan Jarak Itu Tiap Conten Ini Home Diberi Jarak Profil Jarak Tentang Jarak Berikan Disini Sedang Disininya Untuk Kan Ini Nah Ini Yang Terlalu Kesana Jadi Saya Ingin Ketiganya Ini Meskipun Memberikan Batas Tapi Ketiganya Ini Nanti Dikurangkan Batasnya Menjadi Agak Sedikit Ke Kiri Ini Margin Left Min 80 Coba 80 Coba Nah Ini Nah Kurang Ketengah Contohnya Gitu Aja Ini Saya Berikan Warna Lagi Warnanya Background Color Back Back Eh Salah 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 Berikan Warna Menunya Ya Salah Background Color Black Tulisannya Yang Tadi Home Profil Tentang Tentang Tadi Tulisannya Warna Bukti Ini Kan Anunya Bordernya Dari Border Dari Header Tadi Dalam Video Sebelum Header Memiliki Border Warnanya Warnanya Hijau Ini Untuk Pemisah Aja Ini Menu 1px Solid Green Px Solid Green Nah Kelihatan Kalau Belum Kelihatan Kita Berikan 5px Solid Green Atas Atasnya Juga 5px Solid Red Kemudian Memberikan Isi Isinya Ini Berupa Content Kemudian Saya Menambahkan Apa Ya Anu Mungkin Isi Debar Jadi Menu Menu Kanan Disini Kita Coba Isinya Saya Hapus Isi Dif Class Yang Berarti Di Bawahnya Dif ID Isi Terdapat Bawahnya Dif Class Bagian Atas Itu Kan ID Kalau Bagian Bawah Namanya Class Intinya Ini Urut-urutan Pertama ID Kemudian Class Class Sidebar Kanan Ini Kita Lihat Kita Memberikan Sidebar Kanan Ini Menggunakan Menggunakan Ini Isi Isi Sidebar Kanan Sidebar Kanan Dengan Width Width Jangan Auto Jangan Auto Nanti Jadi Satu Kan Ingin Membagi Sidebar Itu Kan Kecil Jadi Width Nanti Saya Kurangi Berapa Ya 300px Dengan Height Misal 100px Nix Disini 300 Disini Sidebar Kanan 100 Border 1px Solid Aqua Nah Disini Nah Padahal saya PINnya Disini Kita Bisa Menggunakan Banyak Cara Untuk 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 Apa Memasang Sidebar Ini Mungkin Kita Coba Cara Pertama Menggunakan Float Right Dari Sini Float Right Adalah Saya Ingin Ini Ke Atas Sini Coba Kita Lihat Margin Margin Hock Value Pixel Min 20 Min 100 Min Agak Di Bawah Min 80 Nah Ini Selesai Pada Min Min 80 Pixel Kemudian Laitnya Nanti Tambahkan Saja Di 200 Pixel Kurang 400 Pixel Eh 250 Kita Berikan Warna Background Color Sidebar Sidebar Color Black Black Board 2px Sidebar Header Sudah Ini sudah Kemudian footernya Footer Ini saya akan beri footernya ini Bebas lah Background Color Black Colarnya white Nah Kabarnya seperti ini Mungkin untuk segi Desain Saya kurang Jadi saya akan Membagi caranya saja Untuk memberikan isi-isinya Untuk desain memang saya Tidak terlalu Tidak terlalu Kurang warna Mungkin hidup saya yang kurang warna Sepertinya begitu Ini berarti ada jadi header Terus ini Menu sudah Isi Kemudian sidebar Footernya ini Kalau mau dikasih tengah Tidak apa-apa Dekat sini saja Text Alip Center Header Header Headernya juga Atas Co-header Rupa Text Alip Center Sudah Nah ini gambaran Tentang Kerangka Websitenya Saya Ini yang bisa saya Bagi sekarang Mungkin nanti Saya akan memberikan Tips lain Atau Cara lain Untuk Dalam pembuatan Website Saya juga masih Belajar Terima kasih Saya Agus Terima kasih banyak Terima kasih